Pungutan liar terhadap sopir truk kembali dibicarakan di Jagadmaya. Belakangan, sebuah video viral di media sosial menampilkan pemalakan terhadap sopir truk saat melewati wilayah Bebelan, Kabupaten Bekasi. Aksi pungli direkam langsung oleh sopir truk. Sopir mengatakan para pelaku juga kerap melakukan kekerasan kepada para sopir yang menolak memberikan uang. Keresahan para sopir truk ini bukannya hanya belakangan saja terjadi. Beberapa tahun terakhir, Presiden Joko Widodo bahkan sampai turun tangan minta jejaran Menteri hingga Polri untuk menangani tindak kriminal tersebut. Bahkan puluhan sopir truk pernah mendatangi Istana Negara Jakarta Pusat pada Mei 2018 untuk mengeluhkan pungutan liar yang mereka alami selama ini. Jokowi pun lalu meminta Menteri Perhubungan Budi Karya dan Wakil Kepala Polri saat itu, Komisaris Jenderal Sarifuddin untuk segera menindak lanjuti keluhan yang disampaikan para sopir truk. Ia meminta preman-preman yang selama ini memalak sopir truk untuk ditindak. Begitu pula apabila ada oknum polisi atau petugas dinas perhubungan yang bermain. Keluhan serupa timbul lagi pada 2021. Jokowi kembali mendapatkan laporan adanya pungli terhadap sopir truk di Jakarta. Para pengemudi mengeluhkan soal aksi pemalakan, penodongan, hingga pembegalan yang mereka hadapi. Usai mendengar keluhan itu, Jokowi pun langsung menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pak Polri, selamat pagi. Sekarang ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Di Fortun, di MP50, kemudian di Depo Driba. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Pak Polri. Terima kasih. Instruksi Presiden Joko Widodo langsung disambut dengan gerak cepat oleh kepolisian. Sehari setelah instruksi itu diberikan, polisi langsung mengumumkan penangkapan puluhan pelaku pungli yang ada di Tanjung Priok. Tak berselang lama dari maratonnya Polri melangsungkan penangkapan pungli, premanisme terhadap sopir truk kembali terjadi di wilayah Jakarta Utara. Hingga kini, pungli terhadap sopir truk masih menjadi keresahan yang belum tuntas. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!